Halo anak-anak semua berjumpa lagi dengan Miss Putri Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 Ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai Yang pertama siswa mengetahui makna simbol sila keempat pecah sila Yang kedua siswa mengenal nama dan lambang bilangan 40 dan 99 Dan yang ketiga siswa dapat menggunakan kosa kata jenis benda dalam kalimat Baik anak silahkan simak video ini sampai selesai Baik anak-anak kita langsung saja ke pembelajaran ketiga yaitu menjelaskan makna simbol sila keempat Pancasila Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bunyi dan lambang sila keempat Pancasila Tentunya anak-anak masih ingatkan apa bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dengan simbol yaitu kepala banteng Nah sekarang kita baca bacaan ini bersama-sama ya Simbol sila keempat adalah kepala banteng Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok Banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi Nah sekarang kita baca makna dari sila keempat Pancasila Simbol sila keempat Pancasila memiliki makna bahwa Rakyat Indonesia suka bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah Nah jadi itulah makna dari sila keempat Pancasila Jadi rakyat Indonesia itu suka bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah Nah ini sangat berkaitan dengan pemilihan kepala banteng Sebagai simbol sila keempat Pancasila Yaitu banteng merupakan hewan yang suka berkelompok Dan memiliki jiwa sosial yang tinggi Nah kemudian disini kita lihat Ada ayo berlatih di bawahnya Lengkapilah bunyi sila pada kotak-kotak berikut ini Nah tadi bagaimana bunyi sila keempat Pancasila anak-anak? Ya berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nah sekarang tugas anak-anak mengerjakan Huruf-huruf yang hilang pada kotak yang tersedia disini ya Jadi anak-anak menengkapi dengan huruf yang benar Misalkan mis contohkan satu di kotak kerakyatan Kita lengkapi hurufnya Nah seperti ini ya anak-anak Jadi baru berbunyi kerakyatan Nah sekarang anak-anak melengkapi di kotak-kotak yang lain ya Nah lalu sekarang mis akan lanjutkan di soal nomor dua Jelaskan dengan bahasamu sendiri Makna dari simbol sila keempat Pancasila Nah tadi ingatan anak-anak kita sudah baca di atas Bagaimana makna sila ketiga Pancasila? Kita lihat lagi ke atas ya Ada di kotak warna hijau disini Nah anak-anak nanti bisa menuliskan jawaban nomor dua yaitu Maknanya bahwa rakyat Indonesia suka bermusyawarah Dalam menyelesaikan masalah Nanti tulisannya itu anak-anak salin di nomor dua disini ya Kemudian sekarang mis selanjutkan saja ke materi selanjutnya yaitu Mengenal nama dan lambang bilangan 40 dan 99 Kita baca dulu bersama-sama Rara memelihara ikan Ikan termasuk benda hidup Perhatikan gambar berikut Coba sekarang anak-anak lihat di gambar kolam ini Ada berapa banyak ikan di kolam ini ya anak-anak? Coba anak-anak hitung dulu sendiri Nah apakah sudah didapat berapa jumlahnya? Ya setelah mis hitung disini jumlah ikan yang ada di kolam ada 41 ikan Nah ada 41 ikan di kolam Lambang bilangan dari 41 adalah Angka 4 dan angka 1 ya anak-anak Perhatikan penulisan nama dan lambang bilangan yang lain berikut ini Nah jadi sekarang kita akan menyebutkan bilangan 40 sampai 99 Anak-anak sudah bisa menyebutkan? Ya caranya mudah sekali ya anak-anak Jika dia berada pada bilangan 40-an Anak-anak kalau berhitungnya tinggal anak-anak tambahkan satu angka satu angka Misalnya dari 41 Angka setelah 41 pasti 42 Lalu 43 44 45 46 47 48 49 Dan 50 Begitu juga selanjutnya Kalau 50 51 52 53 54 Dan seterusnya Ya 60 70-an 80-an Juga begitu Sama ya Jadi caranya mengurutkan yaitu Menambahkan satu bilangan yang di belakangnya Ya Dari 41 Kita Lalu Kalau kita berhitung ke 42 Kita cuma hilangkan angka satunya menjadi angka 2 Jadi 42 Dan seterusnya Seperti itu Nah setelah itu Jika kita sudah Selesai membilang angka 40 sampai 99 itu Kita bisa menuliskan nama bilangannya Contoh Angka 42 Nah nama bilangannya menjadi 42 Kemudian 43 Nama bilangannya 43 Nah kemudian Seperti itu seterusnya Anak-anak mengertikan Nah sekarang Bilangan 42 43 44 Dan 45 Merupakan bilangan urut Demikian juga Dengan bilangan 66 67 68 Dan 69 Bilangan urut Dapat ditentukan Dengan Membilang maju Satu-satu Nah itu Yang seperti Mis katakan tadi Jadi Kalau kita Mengurutkan bilangan Itu Kita bisa Mengurutkannya Dengan Membilang maju Satu-satu Baik itulah Pengertian dari Membilang Angka 40-an Sampai 90-an Sekarang Anak-anak Ayo kita berhitung Nah sekarang Kita buka Di halaman 9 Ada Soal Ya ada 3 soal Di sini Coba kita kerjakan Mis akan contohkan Satu soal Nanti anak-anak yang melanjutkan Soal yang pertama Ayo menghitung Banyak hewan berikut Coba anak-anak hitung Banyak ikan Yang ada di sini Setelah selesai berhitung Tulis angkanya Di titik-titik Yang di atas Lalu tulis Nama bilangan Pada titik-titik Yang di bawah Contohnya Mis contohkan Satu Nah jumlahnya Di sini Ada 41 Nah jadi Mis akan tulis Di sini 41 Dan nama bilangannya Nah seperti itu caranya Anak-anak mengerjakan Nomor 1 Nah untuk nomor 2 Sama seperti nomor 1 Coba sekarang Anak-anak menghitung Jumlah ayamnya Lalu anak-anak tulis Angkanya di sini Dan nama bilangannya Di bawah Lalu yang nomor 2 Nah ini Soal yang Anak-anak sering suka Kalau mengerjakannya Di kelas ya Yaitu Menarik garis Ini Kita lihat dulu Soal yang pertama 73 Nah jadi 73 Angkanya berapa Ada angka 7 Dan ada Angka 3 nya Kita tarik garis 73 Ada di Kota nomor 2 Nah tarik garisnya Caranya seperti itu Sekarang Untuk Yang berikutnya ini Coba anak-anak Mengerjakannya Secara sendiri Dan yang nomor 3 Di sini Ada Melengkapi Bilangan maju Nah seperti yang tadi Kita membilang Dari 40-an Sampai 90-an Sekarang coba Anak-anak tuliskan Dicontohkan yang Nomor A 46 47 48 Selanjutnya Pasti Angkanya 49 Nah setelah Angka 40-an Dia Naik 1 Satu angka Yaitu menjadi 50-an Kita hitung 50 51 52 Dan 53 Nah caranya Seperti itu ya Sekarang yang nomor B Dan nomor C Coba anak-anak kerjakan Secara mandiri Lanjut Munis Putri akan Menjelaskan Pembelajaran 4 Yaitu Menggunakan Kosa kata Jenis benda Dalam kalimat Anak-anak masih ingat Ada 2 kategori benda Yaitu Ada benda hidup Dan ada benda Tak hidup Nah sekarang Kita langsung saja Ke percakapan Yang Di bawahnya Percakapan antara Nina dan Ibu Nina Wah ini tanaman Yang kita tanam Minggu lalu ya Bu Iya betul Nina Tanaman ini Semakin tinggi ya Bu Iya betul Nak Tanaman adalah Benda hidup Tanaman dapat Tumbuh Tadinya Tadinya kecil Lama-lama Membesar Dan berbunga Kamu juga tumbuh Nak Waktu bayi Tubuhmu kecil Sekarang Kamu bertambah Berat Dan tinggi Kalau benda tak hidup Bagaimana Bu Benda tak hidup Tidak bertambah Besar Lihat pot bunga Itu Ukurannya Tidak bertambah Besar Terima kasih Bu Sekarang Aku tahu Perbedaan Benda hidup Dan benda tak hidup Sama-sama Nina Nah Jadi itu Kita bisa Menggunakan Kalimat Dari Benda Jenis Benda Benda hidup Dan benda tak hidup Dalam Percakapan Sekarang Anak-anak Kita langsung saja Ke ayo berlatih Di bawahnya Nah Untuk ayo berlatih Ini Coba Anak-anak Kerjakan Secara Mandiri Langsung Di buku Modulnya Jadi Kerjakan Tiga soal Ini Di buku Modulnya Baik Anak-anak Sekian Materi Kita hari ini Di Pembelajaran Tiga Dan Pembelajaran Empat Jadi Ada Tiga tugas Yang anak-anak Kerjakan Yang pertama Anak-anak Mengerjakan Ayo Berhitung Di Halaman Sembilan Kemudian Ada Ayo Berlatih Di Halaman Delapan Dan Yang terakhir Anak-anak Mengerjakan Ayo Berlatih Di Halaman Dua Belas Nah Sekarang Coba Anak-anak Kerjakan Tugas-tugasnya Dengan Baik Miss Tunggu Tugas Hasil Tugasnya Nanti Difoto Dan Dikirim Ke Wali Kelasnya Masing-masing Baik Anak-anak Sampai Jumpa Di Pembelajaran Selanjutnya 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 Selanjutnya